Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku, Tia Swidira Hayuba Teman-teman yang baru mampir di channel youtube aku, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu Nyalain juga lonceng notifikasinya dan jangan lupa share juga ke teman-temannya Jadi seputar core value untuk ahlak di Telkom Group Atau ini sebenarnya untuk contoh soal core value yang ada untuk persiapan ujian UPUMN tahun 2022 Yang sebentar lagi akan digelar atau diselenggarakan Nah disini nanti ada beberapa contoh sikap ahlak core value Yang nanti teman-teman bisa pelajari ketika nanti teman-teman ujian itu udah paham Oh iya seperti ini contohnya untuk amanah itu gimana gitu kan Kompeten gimana, kemudian harmoni gimana dan yang lainnya Nanti teman-teman bisa langsung ditonton dan dipahami seputar ahlak untuk core value di BUMN tahun 2022 Semangat pejuang BUMN dan sebentar lagi semoga teman-teman bisa lolos di BUMN 2022 Nah ini ada beberapa contoh core value yang nanti teman-teman bisa digunakan Dimana core value ini merupakan dimana untuk BUMN ini perlu memiliki nilai-nilai utama atau core value Sebagai identitas dan perakat budaya kerja yang mendukung peningkatan kinerja secara berkelanjutan di lingkungan BUMN Nah berarti teman-teman yang nantinya akan menjadi seorang karyawan di BUMN atau pegawai di BUMN Berarti teman-teman harus menerapkan core value ahlak yang nantinya bisa melayani customer Ataupun kita bisa menjalin selatu rahmi, menjalin kerjasama dengan pekerja yang lain dan menerapkan sikap ahlak Nah ini ada core value ahlak yang teman-teman bisa pahami Dimana ahlak ini merupakan nilai-nilai utama sumber daya manusia, badan usaha milik negara Atau yang disingkat dengan BUMN yang harus diadopsi oleh seluruh perusahaan di bawah BUMN atau KBUMN Agar setiap sumber daya manusia BUMN ini mengetahui, mengimplementasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai utama atau core value tersebut secara sungguh-sungguh konsisten dan konsekuen Sehingga melahirkan perilaku keseharian dan membentuk budaya kerja BUMN yang selaras dengan nilai-nilai utama atau core value BUMN Nah disini BUMN itu memiliki core value atau ahlak, ada beberapa contoh dimana yang pertama itu A, amanah Nah amanah ini tuh harus memegang teguh kepercayaan yang diberikan kepada teman-teman Misalnya teman-teman mendapatkan tugas seperti ini, berarti teman-teman tanggung jawab sepenuhnya untuk mengerjakan tugas tersebut Kemudian untuk kompeten, ini merupakan teman-teman itu harus terus belajar dan mengembangkan kapabilitas Berarti harus benar-benar belajar sesuai dengan kompetensinya, kayak gitu Kemudian harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan Jadi teman-teman itu harus peduli dan menghargai dimana ada perbedaan budaya, kemudian pikiran, kemudian pendapat dan yang lainnya Harus saling menghargai dan peduli Kemudian L yaitu loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara Jadi teman-teman harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan Kemudian ada A, adaptif, ini terus berinovasi dan antusias dalam menggerakan ataupun menghadapi perubahan Jadi teman-teman ketika ada suatu perubahan dan ada suatu masalah, teman-teman itu harus berinovasi dan antusias terhadap menggerakan Ataupun teman-teman itu harusnya menghadapi sebuah perubahan itu dan harus mengemukakan ide yang inovatif, kayak gitu Kemudian kolaboratif ini membangun kerjasama yang sinergis antar perusahaan ataupun antar sumber daya manusia Atau sesamarkan kerja maupun relasi yang lain, seperti itu Nah ini merupakan contoh perilaku core value ahlak yang teman-teman itu bisa terapkan Dimana ini contoh core value dari amanah Nah amanah ini harus memegang teguh kepercayaan yang diberikan kepada kalian Entah itu memenuhi janji dan komitmen, kemudian bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan Serta berpegang teguh kepada nilai moral dan etika Jadi teman-teman itu ada tiga kata kunci untuk core value bagian amanah Nah ini merupakan contoh perilaku ahlak di Telkom Group Yang pertama memenuhi janji dan komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik Dan solusi atas kebutuhan serta permasalahan pelanggaran Pelanggan mohon maaf Kemudian yang kedua bertanggung jawab dalam mengambil keputusan Dan bertindak secara objektif berbasiskan data Mulai dari proses perencanaan, kemudian pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi perbaikan Nah kemudian yang ketiga bertindak jujur dan berpegang teguh kepada nilai moral dan etika secara konsisten Serta menjadi contoh atau role model di lingkungan kerja, kemudian keluarga, dan masyarakat Jadi teman-teman harus bisa melihat contoh-contoh perilaku ahlak ketika nanti menghadapi soal Oh berarti ini termasuknya amanah Kemudian ada soal seperti ini, oh termasuknya harmonis, oh termasuknya kompeten, atau yang lainnya Nah ini merupakan contoh dari core value kompeten Dimana teman-teman itu harus terus belajar dan mengembangkan kapabilitas Dimana nanti teman-teman harus bisa meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang ada Kemudian membantu orang lain dalam belajar dan menyelesaikan tugas dengan kualitas yang terbaik yang teman-teman miliki Nah kemudian untuk contoh perilaku ahlaknya Yang pertama yaitu teman-teman harus bisa meningkatkan kompetensi diri Untuk memberikan hasil terbaik bagi perusahaan yang melebihi kompetitornya Semisal nih perusahaan telkom punya seingan dengan XL gitu kan Nah teman-teman harus bisa nih mengembangkan telkom itu lebih baik gitu Kemudian ada perusahaan apalagi gitu kan di bidang IT yang bersaing dengan telkom Nah teman-teman gimana sih caranya agar telkom itu tetap bisa memberikan yang terbaik gitu kan Kualitas yang terbaik, pelayanan yang terbaik, dan yang lainnya Kemudian membantu orang lain belajar untuk meningkatkan kompetensi dalam mengantisipasi perkembangan bisnis dan kompetisi Jadi teman-teman juga harus bisa membantu orang lain dalam belajar Untuk meningkatkan kompetensi di bidang bisnis ataupun di bidang yang lainnya Terutama di bidang IT ya itu mesti banyak banget tuh Kemudian menyelesaikan tugas dengan kualitas yang terbaik Untuk mencapai target yang melebihi pertumbuhan industri Dan mengantisipasi berbagai kemungkinan yang bisa terjadi di masa depan Jadi teman-teman itu harus bisa menyelesaikan tugas dengan kualitas yang terbaik Sehingga dari atasan kalian juga percaya oh bahwa anak ini tuh bisa Anak ini tuh mampu menjalankan tanggung jawab dan melaksanakan dengan baik Nah kemudian untuk contoh core value harmonis Ini teman-teman berarti harus saling peduli dan menghargai perbedaan Nah nanti teman-teman itu harus bisa menghargai setiap orang Apapun latar belakangnya budaya, latar belakang agama, latar belakang bahasa maupun yang lainnya Teman-teman harus bisa saling menghargai tuh Antara samarkan kerja, kemudian atasan, bawahan, dan yang lainnya Kemudian suka menolong orang lain Baik itu ketika kesusahan maupun sedang berada di kondisi yang paling bawah gitu Teman-teman harus bisa menolong Kemudian membangun lingkungan kerja yang kondusif Jadi ketika lingkungan kerjanya tuh udah nyaman Otomatis nanti kinerja kita juga akan lebih baik tuh teman-teman Tapi kalau misalnya lingkungan kerja nggak kondusif Otomatis teman-teman akan merasakan males untuk bekerja Nah kemudian ini contohnya ya Yang pertama itu menghargai setiap orang dengan berbagai latar belakang Dan menjadikan perbedaan sebagai kekuatan untuk mencapai tujuan bersama Nah kemudian suka menolong orang lain selama tidak bertentangan dengan hukum dan norma yang berlaku Nah kemudian membangun lingkungan kerja yang kondusif Berpikiran positif dan selalu terbuka untuk menerima keberagaman Seperti itu ya teman-teman Jadi harus bisa menerapkan contoh-contoh Nah kemudian core value dari loyal Nah disini berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara Jadi teman-teman itu harus bisa menjaga nama baik sesama karyawan Pimpinan BUMN dan negara Jadi jangan sampai teman-teman itu Dengan jabatan teman-teman udah pegawai BUMN atau karyawan BUMN Teman-teman itu seenaknya sendiri itu jangan Kemudian rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar Jadi teman-teman bisa merelakan atau merelakan Harus bisa rela berkorban gitu kan ya teman-teman Untuk mencapai tujuan gitu Misalnya rela berkorban waktu, pikiran, tenaga, dan yang lainnya Kemudian patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika Jadi ketika teman-teman dari pimpinan itu meminta pertolongan ini gitu kan Nah ketika itu gak melanggar aturan teman-teman silahkan untuk jalankan Apa yang disuruh pimpinan Nah ini merupakan contoh perilaku ahlak Yang pertama yaitu di bidang loyal ya Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, perusahaan, dan negara Dalam menjalankan setiap aktivitas Intinya totalitas lah Kemudian mendedikasikan seluruh potensi dan kemampuan diri di bidang teknologi telekomunikasi dan digital Untuk memberikan manfaat dalam peningkatan nilai ekonomi dan dampak sosial untuk Indonesia Jadi harus bisa berdedikasi seluruh potensi dan kemampuan diri di bidang teknologi telekomunikasi dan digital Kemudian menjalankan tugas dan tanggung jawab Yang diberikan oleh perusahaan dengan semangat yang tinggi Sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika dari core value-nya ahlak Kayak gitu Nah kemudian ada core value adaptif Dimana teman-teman itu harus terus berinovasi dan antusias Dalam menggerakkan ataupun menghadapi suatu perubahan Dengan cepat menyesuaikan diri untuk menjadi yang lebih baik Kemudian terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi Dan bertindak proaktif Dimana adanya suatu masalah Teman-teman itu harus bisa ikut menyesuaikan diri Gimana cara menghadapinya Gimana harus ikut berperan gitu kan Nah disini contohnya mengubah mindset Dan menyesuaikan diri dengan cepat terhadap perubahan lingkungan bisnis Perubahan teknologi dan perubahan cara kerja Untuk memenangkan persaingan di lingkungan kerja Kemudian melakukan perbaikan berkelanjutan dengan mengikuti Dan memanfaatkan perkembangan teknologi telekomunikasi dan digital secara tepat guna Nah kemudian disini itu nanti teman-teman itu akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi perusahaan, bangsa, dan negara gitu kan Dan bertindak proaktif, kreatif, dan inovatif untuk menemukan cara-cara baru Serta mampu mengambil pelajaran dari suatu kegagalan yang sudah terjadi sebelumnya Jadi ketika ada masalah teman-teman itu harus kreatif dan inovatif Gimana sih memecahkan masalah ini dengan cepat, dengan tepat, dan bisa langsung benar gitu kan Bisa langsung lurus lagi jalannya Misalnya nantinya ada masalah terkendala jaringan, terkendala apa gitu Teman-teman harus bisa inovatif Kemudian kolaboratif ini membangun kerjasama yang sinergis Jadi itu harus bisa memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi Terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah Dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama Nah disini untuk contoh perilakunya Memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi dan terlihat aktif Dalam memberikan hasil yang terbaik dan melebihi ekspektasi stakeholder Kemudian mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Yang dimiliki untuk menghasilkan nilai tambah yang fokus pada pengembangan core basnis, telekomunikasi, dan digital Kemudian membangun sinergi sumber daya di berbagai bidang secara efisien dan efektif Untuk meningkatkan nilai ekonomi dalam mencapai tujuan bersama Oke mungkin segitu aja penjelasan dari contoh ahlak core value di BUMN Semoga nanti teman-teman ujiannya bisa lancar, bisa sukses, dan semoga teman-teman bisa lolos di BUMN tahun 2022 Semangat ya! Nah di video selanjutnya aku bakal jelasin contoh soal core value ahlak Yang bisa teman-teman pelajari gitu kan Dan sebagai gambaran contoh soal ahlak seperti ini kayak gitu Oke sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye! Semangat ya pejuang BUMN tahun 2022 Sampai jumpa di video selanjutnya